Baik, yang pertama, ini soal yang sangat mudah sekali. Sebuah lingkaran, diameternya 32. Maka jari-jari lingkaran tersebut berapa? 16. Caranya gimana? Laki. Iya, karena yang namanya diameter, maka diameter itu adalah 2 kali dengan radiusnya, atau 2 kali jari-jari. Sehingga kalau mencari sebuah jari-jari, maka tinggal apa? Diameter dibagi dengan 2. Maka 33 bisa bagi 2. Jawabannya adalah 6 cm. Nah, coba ya. Ini latihannya. Patihan, kalau diameternya, ini jari-jarinya, diameternya adalah 6. Jari-jarinya berapa? 3. 3. Diameternya 7, jari-jarinya berapa? 3,5. 3,5 atau 7 per 2. 2. Kalau jari-jarinya 4,5, maka berapa diameternya? 9. 9. Kalau diameternya 10, jari-jarinya? 5. 5. Kalau jari-jarinya ternyata hanya 3,1, maka diameternya? 6,2. Artinya, dari jari-jari ke jari-jari, tinggal dikali 2. Kalau dari diameter ke jari-jari, tinggal di baju. Lanjut ya, sekarang nomor 2 nih. Nah, yang mana jawabanku? A. Yakin? A. Iya. Kita kemarin sudah membahas rumus-rumusnya kan ya. Jadi kalau luas itu rumusnya apa kemarin? I x R2. I x R2. Maka di sini 14 itu apanya? Diameternya. Sebagai diameternya. Kita kenali dulu jari-jarinya. Berapa jari-jarinya berarti? 7. 7. Maka nanti 22 per 7, kali 7, kali itu 7. Kalau kamu cari nanti gimana ini? Ini kita sederhanakan dengan ini ya, pembilang dan penyebut. Bagi 7, bagi 7, masing-masing 1. 22 x 7 adalah? 100. 54 cm apa? Persegi. Kalau kelilingnya, tinggal kita kalikan apa? 3 x 7. Berarti gampang aja ya. Langsung aja berarti. 14 x 22 per 7. Nanti ketemu berapa? 45 cm. Kalau kita coret, 2 ini 44. Nah, ya. Jadi bisa kita hafalkan pertanyaan-tanya ya. Karena ini kan sering ya. Jadi kalau jari-jarinya itu adalah 7, berarti kelilingnya berapa? 44. 44. Luasnya? 144. 154. Pertanyaannya, boleh enggak ini kita hafalkan? Boleh enggak kita hafalkan? Boleh enggak. Jawabannya? Boleh. Tapi syaratnya adalah kamu harus apa dulu? Kamu harus paling tidak bisa cara menghitungnya. Nah, ya. Jadi boleh dihafalkan ini. Kenapa? Karena jari-jari 7 itu sering keluar. Bener apa enggak? Bener. 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 Ya. Maka ini boleh kamu hafal. Kalau jari-jarinya 7, kelilingnya pasti 44. Luasnya 50. 154. Ya. Kalau jari-jarinya 14. Nah, kelilingnya berapa? 10. Berapa? Jawabannya 80? 18. 8. Luasnya? 6. Ada yang tahu luasnya? Nah, berapa itu? 616. 616. Kalau 21, jari-jarinya kelilingnya berapa? 132. Iya. Kalau 28? 176. Nah, begitu ya. Enak. Kalau ini kamu hafal kan, anak-anak ya? Nah, ini adalah merupakan ukuran yang sering keluar di tes. Iya. Saya tambah lagi nih. Kalau jari-jarinya 10. Berapa kelilingnya? 6. 2,8. Nanti luasnya adalah 314. Nah, ini anak-anak. Saya beri kotak ya. Nah, ini saya katakan ini akan sangat berguna apabila kamu menghafalnya. Kenapa, Pak? Karena ini adalah ukuran yang sering kali sering muncul. Bahkan tidak hanya di SD. Di SMP pun kalau melibatkan lingkaran sering muncul jari-jari ini. Di SMA pun juga demikian ya. Jadi, kalau kamu misalkan menghafalkan di SD, nanti akan kelas 6-nya akan lancar, SMP-nya lancar, SMA-nya lancar. Kalau kamu menghitung lingkaran ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Lanjut nomor 3. Nah, ini langsung kan 28. Ini kan ada kan ya. Loh, itu. Kelilingnya. Nah, kelilingnya berapa? Gimana cara memulai keliling? 3 atau 4. Nah, berarti nanti keliling totalnya itu, ya. Keliling totalnya itu dari keliling apa aja ini? Nah, yang merah ini namanya apa ini? Keliling 3 per 4 lingkaran. Betul sekali. Nah, kalau yang saya beri warna hijau, ini apa namanya berarti? Berarti kan yang namanya keliling pun kudu muter ya. Harus muter. Misalkan dari satu titik ini, misalkan ini ada orang jalan-jalan, dia harus keliling ke sini. Setelah selesai keliling ke sini, berarti dia harus ke sini, lalu ke situ. Sehingga keliling totalnya ini, anak-anak, yaitu keliling yang merah, yaitu 3 per 4 dari keliling lingkaran, ditambah yang warnanya hijau. Kira-kira warna hijau itu apa, anak-anak? 1 per 4. Oh, ini loh. Dari sini ke sini namanya apa? Ini dari sini ke sini. Siku-siku. Oh, siku-siku. Ukurannya berapa ini? 28. Nah, disebut apa 28 ini? Jari-jari. Jari-jari. Terus ke sininya apa? Jari-jari. Juga jari-jari. Berarti nanti ditambah apa? Jari-jari ditambah jari-jari. Ngerti apa, enggak? Ngerti ya? Nah, begitu caranya. Jadi kalau ada 3 per 4 lingkaran ini kita mau mencari kelilingnya, itu harus kita jeli. Kenapa kok jeli? Karena kelilingnya terdiri atas 2 bagian, yaitu 3 per 4 keliling lingkaran, ditambah 2 kali jari-jari atau diameter. Kita hitung nih. 3 per 4 kali berapa? 2 per 7. 2 per 7. Lalu kita kalikan lagi dengan? 28 sama 28. 28 ya. 28 itu jari-jari ya. Jari-jari kan? Nah, kalau keleling kan kita masih ingat. Nah, saya terus lagi keleling kan. Apa? Pi kali diameter kan ya? Nah. Berarti pi kali diameternya. Berapa diameternya? Ingat, 28. Berarti 28-nya kita kalikan? 2. Kalikan 2. Berarti 56, anak-anak ya. Nah, ditambah dengan jari-jari dan jari-jari. Berarti ini 28 tambah 28. Yuk, saya dibantu ini cara nyelesaikannya gimana? Gimana, gimana? Yang disederhanakan mana? 5-6. 5-6 bisa dengan 7, betul nggak? 1. Ya. Dibagi 7, 1. 56 dibagi 7 berapa? 8. 8 ya. Ada lagi yang bisa disederhanakan? 4 bagi 8. Betul sekali. 4 dan 8, Sarifah ya. Jadi dibagi 4, 1. 8-nya dibagi 4 berapa? 2 ya. Sehingga tertinggal apa ini? 3 kali 2, 2 kali 2 ya. Ditambah. Ini tambahinnya yuk berapa? 28 tambah 28. 56. 56. Oke. Silahkan ini sekarang diselesaikan. 3 kali 3, 3 kali 2. Cepetan. 132 ditambah 56. 132 ditambah 50. Betul. Berarti jawabannya berapa? 100. 147. 80. 8 cm. Berarti jawabannya yang B. Betul apa, nggak? Betul. Betul ya. Susah apa, nggak ini, anak-anak? Nggak ya. Nggak susah ya. Kuncinya adalah yang namanya keliling itu harus muter di pinggirnya. Kalau bentuknya 3 per 4 lingkaran seperti ini. Kalau mencari kelilingnya harus ada 2 tahap. Yaitu 3 per 4 keliling lingkaran ditambah jari-jari dan jari-jari lagi. Nomor 4. Nah yuk. Ini namanya apa yuk? Bagian dari luas lingkaran. Masih ingat, ini namanya apa? Tembereng. Oh, bukan. Ayo. Tembereng. Kalau... Juring. Nah, juring. Betul sekali ya. Bagian dari luas lingkaran namanya juring. Kalau tembereng yang ini. Nah, ini tembereng. Nah, tapi kalau itu namanya juring. Ya. Baik. Luas juring. Nah, gimana cara mencari luas juring, anak-anak? Yaitu? N derajat. Jadi derajatnya dibagi berapa? 360. 360 kita kalikan dengan luas lingkaran. Sehingga 120 derajat per 360 derajat. Dikali. Nah, P-nya pakai 3,14 ya. Maka P kali R kali R. Nanti. Kalau ini sederhana kan berapa, anak-anak? 120 dan 360 itu. Coba. 1 per 3. 1 per 3 ya. 1 per 3. Dikali. P-nya pakai 314 per 100. Dikali 20 kali 20. Mana yang bisa diseteranakan? 20 dan 100. Iya. 20 dan 100. Saya bagi 25. Saya bagi 21. Mana lagi? 5 sama 20. Bagus sekali, Ibel. 20 dan 5. Saya bagi 5. 1. Saya bagi 5. 4. Apa lagi? Sudah ya? Berarti tinggal 314 kita kalikan 4 dibagi 3. Ayo, coba dicarikan. Mana jawaban yang betul itu kira-kira? Yang mana? Ketemunya berapa? 418,6666. Nah, kalau 66 ini bagaimana, anak-anak? Berarti? Jadi 7. Dideranakan menjadi 7. Berarti jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Bisa, Pandak, mencari juring? Nah, jadi diingat. Ini adalah cara mencari luas juring. Jadi, luas juring itu adalah N derajat dibagi 360 derajat dikali dengan luas lingkarannya. Ini contohnya ada 120, maka 120 dibagi 360 dikali luas lingkaran. Nomor 5. Sebuah roda punya keliling 132, maka roda tersebut tinggi jari-jari berapa? Nah, kita sudah hafal tadi. Ya, kalau kamu hafal tadi. Kalau 32 kelilingnya. Nah, berapa jari-jarinya? Satu. Kalau kamu hafal. Kalau nggak hafal, bagaimana Pak? Kalau nggak hafal? Ya, berarti dia hafal no. Ingat, hafal iya. Tapi, kamu harus bisa cara mencarinya juga. Caranya gimana? Ya, tulis saja rumusnya. Keliling. Ya, keliling kan sama dengan pi dikali dengan diameter. Kelilingnya dimasukkan 132. Pi-nya dimasukkan 22 per 7. Dikali diameternya yang dicari. Nah, terus gimana ini caranya ini? Mencari diameternya gimana? Berarti 132. Satu dibagi 22 per 7. Bingung apa Anda dari sini ke sini? Tidak. Tidak ya. Kalau bingung, podok-arung ini, Rek. 6 itu kan sama dengan 3 kali 2. Nah, bagaimana cara mencari 2? 6 dibagi 3. Betul nggak? Jadi, kalau ada 1, 3, 2 sama dengan 2 per 7. 3 kali D. Mencari D-nya adalah 132 dibagi 22 per 7. Jadi, ini pengandainya ya. Terus gimana ini pembagian pecah nih? 132. Dikali 7 per 22. Dikali 7 per 22. Nah, apakah 1, 3, 2 ini bisa dibagi 22? Bisa. Bisa. Berapa? Bisa. Berapa? 6. 6? Masa 6? 6. Iya. Berapa? 6 ya? 6. 6. Oke, sehingga 6 kali 7 apa? 6. 42. Loh, Pak, kalau nggak ada jawabannya 42, Pak. Tidak, jari-jari. Iya, ya, diminta jari-jari. Kalau diameternya adalah 42 cm, maka jari-jarinya adalah 42 dibagi 21. Jawabannya 21. Ya. Tau boleh kamu menghafalkan ini ya. Nah, ini hafalkan. Enak sudah ketemu jawabannya. Wah, berarti kalau sudah hafal, nggak perlu berhitung. Wah, jawabannya adalah dua-duanya harus bisa. Hafal iya, menghitung iya. Oke, nomor 6. Nomor 6. Luas gabungan bangun di atas. Nah, ini ada berapa bagian bangunan, anak-anak? Dua. Ada dua, ya. Nah, ini adalah katakanlah luas satu. Yang ini adalah luas dua. Nah, kita tulis luas total atau luas seluruhnya nanti adalah luas satu ditambah luas dua. Baik, luas satu itu berupa apa, anak-anak? Persegi. Berupa persegi. Langsung kita tulis rumusnya. Apa rumusnya? Luas persegi. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Ditambah dengan. Sekarang, luas yang kedua berupa apa itu? Setengah lingkaran. Berarti setengah kita kalikan luas lingkaran PR kuadrat. Ya. S-nya kita masukkan, nih. Sepuluh kali sepuluh, ya. Ini kita masukkan. Setengah kali berapa? 3,14 per 100. Lalu R-nya berapa? 10. Nah, udah dimana kamu 10 R-nya? Sisi pas aginya. Karena di sini R itu panjangnya sama dengan ini, ya. Nah, berarti ini tinggal diluruskan dengan yang atas. Oh, sama. Berarti di sini sama dengan panjang ini. Maka R-nya juga 10. Ya. Sepuluh kali sepuluh. Oke. Sepuluh kali sepuluh. Seratus. Ini mana yang bisa seranakan? Tegak. Sepuluh. Nah, ini kan seratus, ya. Ya, enggak? Ya. Coret aja sama ini. Coret. Seratus-ratus, ya. Satu-satu. Terus mana lagi? 4. Ini 314 sama 2 apa bisa seranakan? 5. Bagi 2. Bagi 2 berapa? 3. Berarti 314 bagi 2. 300? 57. 57. 57, ya. Berarti tambah ini. Tambah dengan apa? 100. 57. Yang mana jawabannya? 257. 257 cm persegi. Bagaimana? Susah apa enggak? Tidak. Tidak ya? Gampang ya. Jadi, kalau ada bangunan atau bangun datar digabung seperti ini. Kamu boleh dengan cara dipecah, ya. Nanti hitungannya gimana? Boleh kamu hitung satu-satu. Misalkan L1 kamu hitung dulu. L2 kamu hitung dulu. Lalu tinggal L total. Atau dari awal sudah kamu tulis. L sama dengan L1 ditambah L2. Lalu masing-masing dihitung seperti ini. Jadi, ini menghitungnya secara simultan atau bersama-sama. Oke. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut. Nomor 7. Keliling, ya. Ingat, keliling. Keliling itu harus di bagian luarnya saja. Kamu ketemu berapa ini siapanya? ABCD? Jadi, misalkan kamu sedang berkeliling, ya. Maka, shred. Kamu harus ke sini dulu. Ya, enggak? Lalu kedua, kamu harus keliling ke sini. Saya pakai warna lain, ya. Kamu keliling ke sini. Lalu setelah itu, kamu kembali lagi ke sini. Nah, 30 ada. Terus ini sudah ada ukurannya. Nah, sehingga, ya. Untuk menghitung keliling ini semuanya, maka kamu harus menyumlahkan yang mana dulu? Misalkan ini kita anggap saja keliling yang pertama. Keliling yang kedua. Keliling yang ketiga. Keliling yang keempat. Oke, ada pertanyaan? Terus kita ginikan, ya. K1-nya apakah sudah ada angka? Sudah. Sudah, Pak. Nah, ini, Pak, sudah ada 30. Berarti saya jalan-jalan 30 cm, ya. Berarti orangnya gimana itu jalan-jalannya 30 cm? Tidak ada selangka. Tidak ada selangka, ya. Lalu ini, berupa lengkungan ini. Berarti ini berupa apa ini? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Berarti setengah, ya. Kali B, kali D. K3-nya. Sudah ada, enggak? Apa K3-nya itu? 30 cm. Kenapa kau tahu kamu 30 cm? Dari mana 30 cm ini? Karena panjang dan panjang yang atas dan bawah sama. Panjangnya yang bawah. Ini sama dengan yang atas, ya. Berarti K3 sama dengan K1. Berarti 30 cm. Nah. K4, berapa K4? 20 cm. 20 cm. Oke. Kita lanjut. Nah. Yang bisa dihitung ini. Boleh kamu jumlakan dulu. Biar enggak bingung. Ini 30 cm. Kamu jumlakan dengan 30 cm. Kamu jumlakan dengan 20 cm. Berapa? 80 cm. 80 cm. Lalu di sini kita masukkan angkanya lagi. Setengah, dikali, 3 cm. 14 cm per 100 cm. Diameternya berapa, anak-anak? Diameternya berapa yang ini, ya. Nah. Berarti sama dengan yang 20. Baik. Kita sederhanakan. Mana yang bisa sederhanakan? 200 dan 20. 200 dan 200. Betul? Iya. Berapa? Bagi 20. 1 bagi 20. 5. Mana lagi? Ini, nih. 315 sama 2. 314 dibagi 2. Berapa tadi? 100. 150. 150. 7. Berarti yang tertinggal adalah 80 ditambah 157 per 5. Ada pertanyaan? Pak, boleh enggak ini saya sederhanakan dengan ini? Boleh. Bisa, bisa. Boleh ya? Boleh? Boleh. Jawabannya tidak. Boleh. Kenapa? 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 Karena ada 7. Selahan. Kalau hubungannya perkalian, boleh ya. Kalau hubungannya perkalian seperti ini, boleh. Tapi kalau penjumlahan seperti ini, ini enggak boleh ya. Maka enggak boleh, nih. Nah, berarti gimana? Ya sudah. Berarti ini 80 kita jumlakan dengan 157 dibagi 5. Silahkan. Dibuat porok kapitnya ya. Pembagian ini dibagi 5. Kali berapa? Kali berapa? Sisanya berapa? 2. Kasih koma. Beri 0. Berarti 4. Berarti jawabannya 31,4 ditambah dengan 80. Berarti jawabannya yang mana? Ya. Jawabannya yang B. 111,4. Gimana? Susah atau enggak? Tidak. Tidak ya? Nah, jadi diingat-ingat. Prinsipnya begitu. Berarti kalau namanya keliling itu harus di luarnya. Kita tidak perlu menghitung yang di tengahnya. Di tengahnya itu karena namanya keliling itu hanya kita keluar. Di luar saja. Misalkan keliling alun-alun. Berarti kita hanya berjalan di luar alun-alunnya saja. Nah, nomor 8. Nah, ini banyak yang salah ini. Ini termasuk soal yang rumit. Nah, karena banyak yang salah. Baik. Nah, gimana ini? Jika perpindahan sepeda dari kiri ke kanan, roda berputar. Wah, keliru ini anak-anak. Berputar sebanyak 5 kali, maka panjang lintasan AB adalah titik-titik. Nah, yang perlu kita tahu ya. Harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena yang dicari adalah lintasan AB. Cuma di sini, kalau pengukurannya itu lewat roda depan, nanti berakhir roda depan. Kalau belakang, juga belakang. Ternyata di sini, itu diawali dari roda belakang, tapi berakhir di roda depan. Nah, ini yang tidak boleh kita hitung langsung. Berarti, Pak, caranya bagaimana? Nah, misal kita akan menghitung dari titik yang ini. Apa itu? Titik pusatnya roda yang depan. Nah, kita hitung sampai juga titik tengah dari roda yang depan. Oke, ada pertanyaan? Ini kita anggap saja adalah X. Nah, bagaimana mencari X-nya? X-nya itu sama dengan ini. Jadi, berapa? 5 kali putaran dari roda. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Berikutnya, Pak. Berikutnya, berarti kamu menghitung yang lainnya. Contohnya, menghitung yang ini. Nah, yang ini ya. Dari titik roda tengah depan ke tembok. Kita katakanlah Y di sini. Mana lagi, Pak? Yang ini lagi. Nah, yang biru ini. Ini adalah, katakanlah Z. X, Y, Z. Nah, ditambah lagi yang ini lagi. Saya buat saja ini adalah A. Ada pertanyaan? Jadi, keleleng semuanya gimana, Pak? Ya, nanti berarti X ditambah Y ditambah Z ditambah A. Itu kan ya? Jadi, nanti akan ketemu dari A menuju ke B. Baik. X-nya gimana, Pak? 5 kali roda berputar. Berarti 5 kali B kali D. Ditambah dengan Y. Y-nya yang ini ya. Berarti sama dengan jari-jarinya roda. Berapa jari-jarinya roda? U. 28. Z-nya, Pak? Z-nya adalah jarak antara dua roda. 120 cm. Lalu, A-nya yang ini. Merupakan juga jari-jari dari roda. Yaitu 28. Nah, kita lanjutkan. 5 kali 22 per 7. Diameternya berapa, anak-anak? Kalau jari-jarinya 28, diameternya berarti? 50. 50? 56. Ya, enggak? Wah, enggak ada yang jawab ini. Ditambah. Sekarang 28 ya. 28 tambah 120 tambah 28. Coba dihitung. Yuk, saya dibantu dong. 28 tambah 120 tambah 28. Berapa? 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 100. 176. 100. 176. Oke. Yang ini mana bisa sederhanakan ini, anak-anak? 7 sama 56. 7 sama 56. Coret-coret jadi 8 ya. 5 kali 22 berapa? Atau 10 ya. kali the 8. Ditambah dengan 176. 110 kali 8 berapa? Gampang ya. 11 kali 8. 880. Tambah 176. Oke. Silahkan jumlah. 880 ditambah dengan 176. Berapa, anak-anak? 1056 cm. 1056 cm. Ada enggak di bawah ini 1056? Ada ini yang C jawabannya. Jawabannya adalah 1056. Ada pertanyaan? Nah, soal ini panjang terjemahkan dari soal ya. Kelas 6 di Singapura. Nah, jadi ini soal anak-anak kelas 6 di Singapura. Ya. Nah, jadi kalau kamu bisa. Wah, berarti kamu sudah mirip dengan anak kelas 6 di Singapura. Wah. Hebat ya. Nah, Singapura itu pendidikannya nomor berapa anak-anak sedunia? Ada yang tahu? Iya. Nah, Singapura itu pendidikannya atau matematika dan literasinya itu kalau enggak salah nomor 4. Nah, setelah Taiwan. Jadi kan nomor 1 itu Cina, nomor 2 itu Hongkong, nomor 3 Taiwan, nomor 4 itu Singapura, baru nomor 5 itu adalah Finlandia. Nah, itu adalah tingkat pendidikan di dunia, terutama untuk matematika dan membacanya. Nah, Singapura itu urutan nomor 4. Nah, soal-soalnya seperti ini anak-anak. Jadi soalnya kita enggak bisa langsung menghitung sekali. Harus hitungnya itu beberapa kali, beberapa langkah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut nomor 9. Oke, nomor 9. Sebuah lembar karton berbentuk persegi. Punya luas 100 cm. Berarti persegi luasnya adalah 100 cm persegi. Bisa dibuat lingkaran dengan luas maksimal. Berarti kalau luas maksimal itu berarti, anak-anak, berarti segini ya. Berarti semuanya itu nempel di pinggirnya. Nah, kamu sudah mengetahui berapa berarti jari-jari lingkarannya? Berapa jari-jarinya? Nah, dari mana kamu tahu nanti? Dari 100 cm ini? Iya enggak? Kan luas. Sisi kali sisi ya. Kalau ini adalah 100, maka berapa sisi kali sisi? Bisa 100 anak-anak. Berarti sisinya berapa? 10 cm. Sekaligus, sisi 10 cm ini menjadi diameter. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya? 5 cm. Nah, tapi yang ditanyakan apa? Sisa lembar karton. Caranya gimana berarti sisanya? Cara mencarinya adalah luas? Luas. Apa? Persegi dikurangi. Luas. Lingkaran. Luas perseginya sudah ada nih, 100. Kita tinggal menghitung luas lingkarannya. Gimana rumusnya? Gimana rumusnya? Luas lingkaran? Di, dikali R, dikali R. 100 dikurangi. Pakai yang mana? 314 atau 22 per 7? 314. 414 per 100. Kita kalikan 5. Kita kalikan 5. Lanjut. Nah ini, ayo. Berarti tinggal yang mana bisa diseranakan? 5 sama 100. 5 sama 100. Bagi 5 adalah 20. Bagi 5, ha? Habis. Terus. Mana lagi? 20 sama 5. Iya, 20 sama 5. Bagi 5 adalah 4. Bagi 5 adalah 1. Yang tertinggal 314 per 4. Berarti 100 dikurangi berapa itu? 314 per 4 itu. Bagaimana cara mencarinya? Nah, porokapit boleh ya. 314 dibagi 4. 4 kali berapa ada? 31? 28. 4 kali 7 ya. Yaitu 28. Sisanya berapa? 3. 4-nya turun. Ya. 4 kali berapa? Kali 8. 32. Sisanya? 2. Ada yang bisa turun lagi. Minta bantuan koma ya. Komanya memberikan 0, 1. 4 kali berapa ada? 20? 5. Selesai. Berarti 78, 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 komanya itu ada di sini. Jadi 100 itu kita anggap 100, 0. Nah, komanya harus lurus. Oke, ayo, bantu pajang. 0 kurangi 5? 5. 5. Ini tinggal berapa 0-nya di sini? Tinggal 9. 9. 8 adalah? 1. Berapa ini 10-nya? 2. 9. Kurangi 7? 2. 2. 2. Berapa ini adalah 21,5 cm. Bagaimana? Bisa apa Anda? Bisa ya? Jadi intinya kamu tinggal mencari luas dari lingkaran, nanti sisanya adalah luas berkegi dikurangi dengan luas. Soal terakhir. Pak Bambang memiliki kawat, panjangnya 10 meter, yang akan dibuat beberapa lingkaran kecil dengan diameter 10 cm. Berapa cm sisa kawat paling kecil? Gimana berarti caranya? Kita cari apa dulu nih? Maka nanti satu lingkaran kecil misalkan, ini keliling lingkaran. Berapa keliling lingkaran itu berarti? B dikali diameternya adalah 10. Jadi berapa, Nana? 314 per 10 berapa, Nana? 31,4 cm. Nah, ini adalah keliling apa, Nana? Keliling dari satu lingkaran. Ingat, lingkarannya atau kawatnya ada 10 meter. Nah, jadikan apa dulu 10 meter ini? 10,4 cm. 3 cm. Iya, jadikan 1 cm dulu. Kawatnya itu 10 dikali, agar jadi cm, kali kan berapa? 10. Ah, kali 10. Ada 100. Ada 100. Ada 100. Sehingga menjadi 1.000 cm. Nah, kira-kira kali berapa ini? 21 kali berapa ada 1.000 ya? Nah, berarti sisanya adalah 1.000 ini kita kalikan dengan N kali 31,4. Nah, N itu kita harus mencari angka yang paling besar. Biru ini dikurangi ya. Kira-kira kali berapa yang mendekati seribuan, Nana? 31,4 itu. 31,4 ya. Agar mendekati seribu, kira-kira kali berapa? Kurang betul 3 aja, Pak. 3 kali. Ayo coba aja. Coba kali berapa? 31. 31. 31. 31. 31. 31 ya. Betul, ya. Nah, betul ya. Atau boleh kita menghitungnya. Misalkan caranya gimana? Berarti nanti seribu, ya. Kita bagi dengan 31,4. Nanti ketemu 31. Ya, dikalikan 31. Ya, oke. Kalau kita kalikan 31, berarti ketemu berapa, Nana? Nanti seribu kita kalikan dengan 31, ya. Berarti 31,4 kita kalikan 31. Jawabannya adalah 973,4. Nah, sekarang kita kurangi nih. Seribu kita kurangi dengan 973,4. Jawabannya adalah? 26,6. Iya, 26,6. Jawabannya yang gede. Nah, bagaimana? Bisa apa, Nda? Bisa. Jadi, ini termasuk soal yang juga tiga kali langkah, ya, Nana. Jadi, tidak bisa langsung sekali langkah. Bila nanti kesusahan, nanti bisa diulang kembali. Oke. Soalnya sudah habis. Ya, oke. Nanti ini akan saya simpan. Nah, nanti akan Pak Ejang taruh di grup, ya. Bentar. Oke. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih.